Alhamdulillah All the time All the time God is good Tuhan selalu baik setiap saat Dan setiap saat dia selalu baik Hatiku tenang Berada dekatmu Kaulah jawaban hidupku Hatiku tenang Berada dekatmu Kau yang pelihara hidupku Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Di saat aku Tak sanggup lagi Di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kini mataku Tertuju padamu Ku rasakan kasihmu Tuhan Hatiku tenang Berada dekatmu Kaulah jawaban hidupku Hatiku tenang Berada dekatmu Berada dekatmu Berada dekatmu Kau yang Berada dekatmu Kau yang pelihara hidupku Bertolonganmu Begitu ajaib Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Kini mataku Kini mataku Tertuju padamu Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Kini mataku Kini mataku Tertuju padamu Kau telah memikat hatiku Di saat aku Tertuju padamu Di saat aku Tertuju padamu Tertuju padamu Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Kau telah memikat hatiku Tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikah hatiku Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja Pertolonganmu begitu ajaib, kau telah memikat hatiku Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasihmu Tuhan Satu ketika Tuhan Yesus melayani satu orang yang dirasuk oleh legion Dan ketika dia sudah dibebaskan, dia bisa waras lagi, maka orang ini meminta untuk mengikut Tuhan Ini hal yang luar biasa ya Ketika Tuhan menolong kita, maka mata kita tertuju kepada dia Kita tidak saja menerima berkat atau jawaban doa Tapi lebih dari itu, mata kita tertuju kepada dia Kita mau mengikuti rencananya dan hidup dalam tuntunannya Kali ini kita akan melihat tentang identitas kita di dalam Kristus Memahami identitas kita di dalam Kristus Ada ayat yang terkenal ya, 2 Korintus 5 ayat 17 Yang mengatakan bahwa Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang Ayat ini biasanya dijelaskan, disampaikan ketika seorang sudah terima Tuhan Yesus Dia menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat Maka dia menjadi ciptaan baru Rohnya yang menjadi ciptaan baru Alkitab berkata kita ini terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh Waktu terima Tuhan Yesus, tubuh kita tetap sama Kalau kita gemuk ya tetap gemuk Kecuali setelah itu kita mungkin merubah diet kita Kalau kita misalnya rambut keriting ya tetap aja keriting ya Karena itu tubuh Juga jiwa kita ya tidak langsung berubah Kalau awalnya kita orang yang suka khawatir Maka pada awalnya kadang-kadang masih ada gitu ya Tapi mulai berubah Tapi roh kita langsung berubah jadi ciptaan baru Dan oleh roh kudus yang masuk ke dalam kita itu Kita bisa berseru kepada Tuhan Aba Bapak Jadi kita menjadi ciptaan baru Roh kita yang menjadi ciptaan baru Ingat di Yohanes 4 ketika Tuhan bertemu dengan wanita Samaria Yesus berkata bahwa Allah itu roh Dan barang siapa menyembahnya harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Roh itu yang sudah lahir baru Yang sudah terima Yesus Sudah menjadi ciptaan baru Roh itulah yang bisa menyembah Tuhan Bertahun-tahun yang lalu ada seorang penyanyi Terkenal di Jakarta Dia artis ibu kota Lalu ketika dia diminta dalam satu KKR untuk nyanyi satu lagu Dia gak bisa nyanyi lagu rohani Lalu disitu dia bertobat Terima Tuhan Yesus Baru dia bisa nyanyi lagu itu Unik juga itu Tapi poinnya begini Kita bisa menyembah Tuhan Karena roh kita adalah ciptaan baru Jadi roh kita ini yang menjadi ciptaan baru Bahkan di surat Yohanes dikatakan Siapa yang lahir dari Allah Ada benih ilahi Dan ia tidak bisa berbuat dosa Rohnya sempurna Tidak bisa berbuat dosa Tapi kita kan ada jiwa juga Ada jiwa, ada tubuh Dan waktu kita terima Tuhan Yesus Roh kita menjadi ciptaan baru Jiwa kita ini butuh proses Butuh waktu Untuk mengalami yang disebut Scentification Lewat pertumbuhan rohani Lewat baca firman Tuhan Kita mulai berubah Dulu ketika saya terima Tuhan Yesus Itu masih SMA Dan zaman itu Alkitab itu Kami tidak pernah baca Punya Alkitab satu atau dua Itu ditaruh di lemari saja Tidak pernah dibaca Orang tua saya juga dulu Belum kenal Tuhan Walaupun Kristen Jadi tidak pernah baca Alkitab Tapi ketika saya terima Tuhan Yesus Menjadi ciptaan baru Itu tidak ada yang mengajarin Di gereja juga tidak mengajarin Tapi saya bisa beli Alkitab Dengan uang jajan sendiri Ada uang jajan dari orang tua Saya sisikan Lalu saya beli Alkitab Lalu saya baca Urut dari kejadian sampai wahyu Tiap pagi Lalu saya beli renungan harian Waktu itu masih namanya Saat teduh ya Belum ada renungan harian Seperti sekarang Kalau sekarang kan ada renungan pagi Renungan siang Renungan malam Renungan karyawan Renungan kaum bapak Renungan profesional Renungan kaum ibu Renungan remaja Anak-anak kan banyak sekali Tapi dulu cuma ada Saat teduh Itu pun terjemahan Dari bahasa Inggris Itu saya beli Dan saya baca rutin Tidak ada yang mengajarin Tapi kok bisa begitu Roh saya menjadi ciptaan baru Roh itu penurut Jadi mulai Dia menyatakan kerinduannya Dia akan keluar lewat jiwa Lewat pikiran Lewat emosi Juga mulai diperbarui Lewat cara berpikir Jadi sekali lagi Yang dibilang ciptaan baru Itu adalah roh kita Dan kita perlu sadar Bahwa identitas kita ini Adalah di dalam Tuhan Yesus Di dalam Kristus Dan kita adalah ciptaan baru Kisah 17 ayat 28 Ini menarik sekali Sebab di dalam dia Kita hidup Kita bergerak Kita ada Seperti yang telah juga dikatakan Oleh pujangga-pujanggamu Sebab kita ini Dari keturunan Allah juga Terjemahan bahasa Inggris Misalnya ini Modern King James Menarik sekali Yang saya kasih warna kuning ini For in him We live And move And have Our being Jadi di dalam dia ini Kita hidup Kita bergerak Dan kita memiliki Keberadaan kita Kita perlu sadar Bahwa Keberadaan kita ini Di dalam Kristus Kita ciptaan yang baru Kita adalah roh Yang sudah lahir baru Ciptaan baru Sudah terima Tuhan Yesus Yang belum ya tentu Perlu berdoa Terima Tuhan Yesus Tapi yang sudah Menjadi ciptaan baru Yang kita perlu sadar itu Lalu terjemahan lain lagi It is through him That we live And function And have our identity Melalui dia lah Kita hidup Dan kita Berfungsi Dan kita memiliki Identitas kita Lalu kolose 2 Ayat 9 dan 10 Sebab di dalam Sebab dalam Dialah berdiam Secara jasmania Seluruh kepenuhan Kealahan Dan kamu telah Dipenuhi di dalam dia Dialah kepala Semua pemerintah Dan penguasa Kalau kita Baca Terjemahan Bahasa Inggrisnya For in him He dwells For in him dwells All the fullness Of the Godhead bodily And you are Complete In him Jadi dikatakan Kamu sudah Complete Di dalam dia Kamu sudah Sempurna Di dalam dia Kesadaran ini Yang seringkali Kita Kita Lupa Kita seringkali Merasa sebagai orang Yang tidak layak Tidak pantas Betul Itu dulu Aku belum terima Tuhan Yesus I was a sinner But I am now Ciptaan baru New creature Sekarang ini Aku adalah ciptaan baru Dulu Aku orang berdosa Tapi sekarang Aku ciptaan baru Identitasku Di dalam Kristus Dan aku sudah Complete Lengkap Di dalam dia Terjemahan lain Mengatakan And you are Fully Ground Because you Belong to Christ Kamu sudah Sudah Penuh Bertumbuh Karena kamu Milik Kristus Jadi Hal ini yang perlu Kita sadari Senantiasa Bahwa Di dalam Kristus Kita ini Sudah sempurna Memang Jiwa kita Butuh waktu Nah itu Proses Yang dibilang Scientification Kita perlu Belajar Tapi Kesempurnaan Kita itu Di dalam roh Dan oleh karena roh Kita sudah lahir baru Itulah yang membuat Kita layak Bisa memuji Menyembah Tuhan Kita bisa datang Kepada dia Kita menjadi Anak-anak Allah Satu ketika Tuhan Yesus Menceritakan Perumpamaan Ada cerita Ada dua orang anak Anak yang sulung Dan anak yang bungsu Anak yang bungsu ini Minta bagian harta dia Dari orang tuanya Lalu pergi Ya berfoya-foya Menghabiskan seluruh hartanya Lalu Ketika Sudah habis Maka dia Cari pekerjaan Dan dia dapat Pekerjaan Untuk menjaga babi Itu penghinaan betul Ya karena Babi pada masa itu Adalah Hewan yang Haram Dia disuruh Jaga babi Kemudian karena dia lapar Dia mau makan Makanan babi itu Ya itu Itu rendah sekali Tapi gak dikasih Lalu dia ingat Dia bilang begini Betapa banyaknya Makanan Di rumah Bapakku Yang diberikan Kepada orang-orang Yang bekerja Pada Bapakku Disini aku mati Kelaparan Tapi di rumah Bapakku Karyawan pun Menikmati yang terbaik Lalu dia bilang Aku mau balik Kepada Bapakku Dan berkata Bapak Aku telah berdosa Terhadap surga Dan kepada Bapak Aku gak layak lagi Dijadikan Disebut Anak Bapak Jadikan aku Salah seorang Karyawanmu Lalu dia balik Di tengah jalan Bapaknya lihat dia Lalu Bapaknya Langsung Menyambutnya Meluknya Terus dia bilang Bapak aku telah Berdosa terhadap surga Dan terhadap Bapak Lalu dia mau bilang Jadikan aku Salah seorang Karyawanmu Bapaknya langsung bilang Ayo Kasihkan pakaian Kenakan kasut Terus Kenakan cincin Langsung dipulihkan Dan Itu menyebabkan Anaknya yang sulung Marah Karena anaknya yang sulung Selama ini tinggal Sama Bapaknya Tapi Kok Bapaknya Kayaknya gak perhatikan Sampai anaknya yang sulung Bilang Aku bertahun-tahun Tinggal sama Bapak Aku bekerja dengan baik Aku gak pernah itu Dikasih anak Kambing Domba Untuk pesta Dengan teman-temanku Tapi ini Adikku yang Sudah sekian lama Menghabiskan Seluruh hartanya Lalu hidup Berfoya-foya Baru aja dia balik Langsung Bapak Kenakan pakaian Kasut Kasih cincin Kemudian Buat pesta Lalu Bapaknya bilang Anakku Engkau selalu bersama-sama Dengan aku Bapaknya mau bilang Sebenernya Kamu kan selama ini Bersama-sama aku Dan segala milikku Kan milikmu Kenapa kamu gak gunakan Kenapa kamu merasa sungkan Kenapa kamu tidak merasa Sebagai anak Kamu merasa sebagai karyawan Tidak pantas Tidak layak Kamu kan anakku Kenapa kamu gak minta itu Kenapa kamu merasa Tidak layak Kamu kan mewarisi Semua yang aku punya Dalam hidup kita Kadang-kadang itu terjadi Kita melayani Tuhan Lalu seringkali Kita merasa gak layak Kita sungkan Saya ingat Dulu ada satu orang Yang dia cerita Ketika dia bekerja Dia dapat banyak Fasilitas Salah satu Fasilitas yang dia dapatkan Adalah rumah Dikontrakkan oleh Perusahaan Tapi karena mereka Gak enak Suami istri Suaminya yang bekerja Dapat dari perusahaan Dikontrakkan rumah Karena merasa gak enak Orang-orang mungkin merasa Ini diistimewakan sekali Mereka gak ambil rumah itu Yaitu pilihan Tapi kan sebenarnya Itu hak Diberi Kenapa gak digunakan Dalam hidup kita Kadang-kadang itu terjadi Kita mengatakan Kita ciptaan baru Tapi seringkali Kita datang kepada Tuhan Kita merasa gak layak Kita selalu ingat Dulu kita begini Kita gak layak Hidup dalam dosa Tapi itu kan dulu Sekarang kamu udah berubah Kamu udah jadi ciptaan baru Kamu anak-anak Allah Kenapa gak gunakan Hakmu sebagai anak Allah Kenapa gak berdoa Dengan penuh keberanian Karena kamu adalah Anak Allah Kenapa mesti berdoa Seperti seorang pengemis Yang minta dikasih Alkitab berkata You are complete in Him You are fully ground Because you belong to Christ Kamu sudah bertumbuh dewasa Di dalam Kristus Karena kamu itu milik Kristus Jadi Kesadaran bahwa kita ini ciptaan baru Roh kita ini adalah ciptaan baru Itu perlu kita ingat Kalau kita yang sudah bisa berbahasa roh Kita berbahasa roh Maka roh kita itu yang berkata-kata kepada Bapak Pikiran kita gak ngerti itu Kita berkata-kata kepada Dia Kok bisa seperti itu Karena kita sudah ciptaan baru Dan kita sudah penuh roh kudus Kalau orang yang belum terima Tuhan Yesus Gak bisa seperti itu Kalau kita sudah terima Tuhan Yesus Kita menjadi ciptaan baru Selanjutnya Kita lihat Ayat yang lain ya Dikatakan bahwa 1 Petrus 2 ayat 9 ya Tetapi kamu Tetapi kamu adalah imamat rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri ya 1 Petrus 2 ayat 9 ya Dikatakan kamu adalah imamat rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri ya Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang ajaib Yang telah manggil kamu keluar Dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Nah kata dipanggil keluar itu Atau eklesia Dari situlah muncul Yang namanya Gereja Gereja adalah Orang-orang yang dipanggil keluar Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Dengan tujuan untuk Memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu Keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib Bagaimana kita bisa menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Kalau kita tetap merasa gak layak Kita merasa sebagai orang berdosa Hidup kita sama dengan orang lain Ketika kita menghadapi situasi sulit Misalnya menghadapi sedang sakit Dan dokter bilang wah ini gak ada harapan Lalu kita sama seperti orang lain Bagaimana perbuatan besar dari Tuhan Yang bisa kita ceritakan Kalau kita sama seperti orang-orang dunia yang lain Yang tidak kenal Tuhan Dikatakan jelas disini Kamu bangsa terpilih Imamat Rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Peculiar people ya Orang-orang yang spesial Yang milik Tuhan Yang unik Dengan tujuan supaya kamu menceritakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Nah ayat ini sebenarnya mirip dengan keluaran 19 ayat 5 sampai dengan ayat 6 Saya bacakan ya Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel Ya jadi ini firman yang diucapkan Tuhan kepada Musa ketika Musa naik ke gunung Kemudian Tuhan bilang sama Musa Kamu katakan ini firman ini Ya dikatakan Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Kamu berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri dari antara segala bangsa Sebab akulah yang empunya seluruh bumi Ini sama ya menjadi harta kesayangan My peculiar people Orang-orang yang khusus yang spesial Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus Ini mirip ya dengan 1 Petrus 2 ayat 9 Cuma bedanya kalau di keluaran 19 ayat 56 Ada syaratnya di bilang disini Jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjianku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Ya ada syaratnya Sungguh-sungguh mendengarkan firman dan berpegang pada perjanjianku Faktanya mereka akhirnya ternyata tidak sungguh-sungguh mendengarkan firman Tuhan Mereka berkali-kali berontak Bahkan mereka membuat lembu emas Sehingga hari itu Musa marah sekali Dan terjadi kemusnahan di antara orang Israel Dan akhirnya cuma orang Lewi yang tersisa Yang dipilih untuk menjadi imam Awalnya mustinya mereka semua Ini konteksnya juga mirip Ketika dikatakan mereka ini keluar dari Mesir Mereka baru keluar Kalau di 1 Petrus 2 R 9 dikatakan Kamu telah keluar dari kegelapan Kepada terangnya yang ajaib Yang mirip Cuma bedanya di perjanjian lama ini Ada syaratnya Kalau di perjanjian baru 1 Petrus 2 R 9 Ini surat yang Petrus tulis Kepada orang-orang yang sudah lahir baru Sudah terima Tuhan Yesus Langsung dikatakan begini Kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Bangsa yang kudus Umat kepunyaan alas sendiri Jadi Petrus mau bilang Ayo sadari Kamu ini bangsa yang terpilih Kalau di perjanjian lama Kalau kamu sungguh-sungguh mendengarkan firmanku Dan berpegang pada perjanjian ku Maka kamu akan menjadi harta kesayanganku sendiri Akan menjadi bagiku kekerajaan imam Dan bangsa yang kudus Tapi di 1 Petrus 2 R 9 Kamulah bangsa yang terpilih Kenapa bisa begitu? Karena kamu sudah terima Tuhan Yesus Kamu menjadi ciptaan baru Kamu imamat yang rajani Kamu bangsa yang kudus Kamu milik alas sendiri Lalu dikasih tahu tujuannya Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Kesadaran bahwa kita ini bangsa yang terpilih Imamat yang rajani Kita ini ciptaan baru Kita sudah komplit di dalam dia Itu yang perlu kita ingat Kita tidak layak Tapi lewat penebusan di dalam Tuhan Yesus Roh kita menjadi ciptaan baru Kita menjadi layak Bukan karena perbuatan baik yang kita lakukan Tapi karena kita percaya pada Yesus Dia sudah melakukannya di kayu salib 2000 tahun yang lalu Maka kita menjadi bangsa yang terpilih Bagian kita cuma percaya Terima dia Lalu selanjutnya Roh kudus yang masuk ke dalam hati kita Akan menuntun kita Kita akan menjadi orang yang penurut Kita lakukan bagian kita Lalu mungkin ada yang tanya Pak itu kok ada orang terima Tuhan Yesus Tapi kok hidupnya masih belum benar Bisa terjadi karena orang itu Mungkin belum terima Tuhan Yesus Tapi yang kedua bisa jadi Karena kehidupan jiwanya masih kacau sekali Tapi pada prinsipnya Ketika orang sudah terima Tuhan Yesus Rohnya menjadi ciptaan baru Maka roh ini akan mulai Memanifestasikan Sebagai ciptaan baru Dia mulai mendorong Orang itu untuk bertumbuh kenal Tuhan Di keluaran 19 ayat 5 dan 6 ini Terjemahan Amplified Bible yang klasik Ini menarik sekali ya Saya mau langsung baca yang kalimat terakhir And you shall be to me a kingdom of priests A holy nation consecrated Set apart to the worship of God Jadi kamu akan menjadi kerajaan imam Bangsa yang kudus Yang dipisahkan Dihususkan Dipisahkan untuk Menyembah Tuhan Kok kita bisa menyembah dia? Karena roh kita ada ciptaan baru Kita layak Ala itu roh Kita harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran Jadi kesadaran bahwa kita ciptaan baru Itu yang perlu kita ingat senantiasa Lalu Filipi 3 ayat 20 Karena kewargaan kita Kita adalah di dalam surga Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat Terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari Tetapi kita adalah warga negara surga Kewargaan kita itu sebagai warga negara surga itu Kita terima kita ketika kita terima Tuhan Yesus Sebagai Tuhan dan juru selamat Dan warga negara ini Warga negara surga itu Membuat kita seharusnya hidup kita juga dibedakan dari yang lain Karena ada hukum-hukum surgawi yang mengontrol kita Kita hidup di atas hukum-hukum duniawi Tentu kita perlu belajar Itu sebabnya kita perlu terus dengar firman Baca firman Ikut persekutuan Menggali firmannya Supaya apa yang Tuhan janjikan Bisa kita nikmati Saya kenal ada orang Dia tadinya warga negara Indonesia Kemudian dia menikah dengan orang Amerika Dan dia menjadi warga negara Amerika Kalau dia datang Dia pakai paspor Amerika Walaupun kulitnya tetap sama Kulitnya sama seperti orang Indonesia Rambutnya juga sama Bahasa Inggris tentu dia lebih lancar Karena tinggal di sana Tapi warga negara dia sudah berubah Waktu dia datang ke Indonesia Karena dia juga bisa bahasa Indonesia Orang gak tahu Orang melihat dia ini sama ke orang Indonesia Tapi hanya dia Dan orang-orang tertentu yang tahu Bahwa dia adalah warga negara Amerika Dan karena itu Dia dilindungi dengan negara yang mengeluarkan paspurnya itu Tentu dia gak bisa semaunya di Indonesia Tapi artinya ada hukum-hukum Yang melindungi dia Sebagai warga negara Dari negara yang mengeluarkan paspor Hal yang sama juga buat kita Kalau kita menyadari bahwa kita adalah warga negara surga Maka ada hukum-hukum di dunia ini Yang membuat kita dibedakan Daripada yang lain Ada hukum-hukum di dunia ini Yang berlaku bagi orang lain Tapi karena kita di dalam Tuhan Kita diangkat melebihi itu Itu sebabnya kita bisa berkata di Masmur 91 Walau seribu orang rebah di sisiku Sepuluh ribu di sebelah kananku Tapi tidak akan menimpa aku Apa artinya itu? Pembedaan Pembedaan Dibedakan dari orang lain Karena kita warga negara surga Kita ciptaan baru Kita sudah komplit di dalam Kristus Yesus Biar kebenaran ini kita renungkan senantiasa Dan kita bisa menyadari Bahwa God is good all the time Tuhan selalu baik setiap saat He makes all things beautiful in each time Dan Alkitab berkata God is love Terima kasih Tuhan Kami mengucap syukur Ajari kami lebih jauh lagi Kebenaran demi kebenaran Sebagai ciptaan baru Dan kami boleh hidup dengan hukum-hukum surgawi Yang membuat kami dibedakan dari orang lain Ajari kami Tuhan Pimpin kami Terima kasih Kami mengucap syukur Kau baik senantiasa Di dalam nama Tuhan Yesus Kami sudah berdoa Dan menaikkan ucapan syukur kami Haleluya Amin Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih